Oke teman-teman kali ini saya akan berbqac ya atas panasonic tidak dingin lampu merah pun di klip katanya ya nanti saya akan ngeceknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan berbaiki AC ya mampet nih interasinya atau olinya turun ya ke indoor ya teman-teman ya ini dinginnya sedikit ini pipa baliknya nggak ada ya teman-teman nah seperti ini kita buka ya kalau misalkan mampet nih di pipa baliknya kita buka yang ini dia tidak akan ada prerun sama sekali sekolah-kolahnya dalamnya buntu ya olipun bisa bikin kesubat ya pada indoor nih lihat ya seperti ini teman-teman nah kita ini tanpa di Hai belum kita tutup ya ini Hai menciknya Hai belum bisa tutup Hai masih utuh ya ini masih utuh ini kita tutup ciri-ciri indoor mampet ya hasil tidak dingin kita buka nih leon tidak ada ya no dia ada peri kalau kita buka ini ada nih nih kalau masih banyak ini tapi yang enggak bisa ngobrol ke sini ini berarti buntunya di dalamnya tapi nggak bisa tembus kesini aturannya air perang langsung mau buang sini kembali ke sini ini tidak ada yang lain-lain ya ya Hai saya buang dulu ya hai 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 ini ada banyak banyak ini ada saya buang berat berarti buntuk ini 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 ada ini saya tutup penasaran ini untuk penasaran saya butuh tiba-tiba setempatnya ini ini tidak ada ya untuk untuk tidak ada tumpung tidak ada pegangan disini freonya banyak kita buang ini ada kebutuhan di pintor saya mau vaksin saja saya mau gunakan pantasan ini tidak ada saya harusnya ini bagi ke sini freonya ini tidak ada berarti buntuk ini freonya banyak yang di 3-4 masih ada panas panas tidak lama ini baru tidak dingin kemarin freonya kita menggunakan tosen saja ini kita masukkan saja sini di di selamat menikmati ini dia sekarang sudah kita tepkan ini pakai freon ya tembus berhasil ya kita menang tadi buntu ya nah Oh, korangnya dulu ya. Terima kasih. 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 kita baru isi 50-50 ya kita isi sampai 70 sambil menunggu kita untuknya pasal padahal sudah-udah utrap nih pipanya ya udah utrap mindornya di bawah pipanya udah di utrap tuh ke atas lebih tetep aja oli turun ya bisa membuat AC mampet di pada indoor oke temen-temen ya berhasil nih dua-duanya udah berempun nih ke-38 berempun ke-4 yang nggak kayak tadi kompesor juga mati-mati hidup karena mampet ya sekarang sudah normal tekanan kreon 60 oke 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 Terima kasih.